Perkenalkan diri dulu ya, mungkin banyak teman-teman yang gak tau juga. Nama aku Waisli, jadi aku moderator. Hari ini Yunis kontek lah gitu, dari Startup Grind untuk bantu hosting acara ini, Startup Grind Medan sama kontrak hukum ya hari ini ya, sama Bu Rike. Jadi mana tau teman-teman startup yang selalu, apa namanya, sepele soal legal atau oh nanti aja lah dan segala macem. Nah ini mudah-mudahan di sesi ini semuanya bisa dapat perspektif baru kalau sebenarnya hukum itu sangat penting dan bukan diletakkan di aspek-aspek berikutnya. Karena itu harus diperpimbangkan ketika, bahkan kalian ketika baru mau mulai membuat startup gitu. Nah kebetulan saya juga backgroundnya kan juga di bidang hukum, sekolahnya juga sampai S2. Jadi kenapa hal ini penting banget, aku rasa secara pribadi di dunia startup juga, saya kan sudah terlibat juga di beberapa platform, jadi saya lihat memang aspek legal itu sangat penting buat teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari sesi hari ini, terus juga ada dari Bu Rike kontrak hukum yang bakal membantu memberikan materi yang lebih spesifik, saya rasa itu sangat membantu. Karena dulu kayaknya jaman-jaman 2015 belum ada tuh, yang kayak platform-platform beginian, sharing. Jadi kayak aku sendiri yang belajar hukum sendiri itu kan masih sangat baru kan di saat itu dan tidak ada yang membantu, mencari sendiri. Bahkan di Indonesia juga secara fondasi hukumnya itu belum benar-benar spesifik lah. Jadi benar-benar harus dan oleh ahli hukum itu harus banyak sekali diskusinya gitu. Jadi kita beruntung banget ada sesi hari ini, gue juga personally thank you banget startup brand, kasih kesempatan untuk moderator lah bantu acara hari ini. Karena sendiri juga pengen belajar, pengen tahu memastikan lagi sekali lagi sebenarnya perkembangan hukum di Indo itu gimana. Terutama untuk pelaku-pelaku startup lah gitu. Oke. Wesley, apa dari background hukum juga bukan? Iya, iya. Hukum juga, gue. Jadi S1, S2 juga memang kebetulan di Universitas Sumatera Utara di USU ngambilnya jurusan hukum ekonomi. Oke. Oke. Jadi hari ini kita membahas tentang hukum. Untuk aku pribadi sih memang hukum itu terutama hukum bisnis ya. Itu dulu aku bisnis kuliahnya, kuliah manajemen. Lalu, sebenarnya nggak ada langsung berhubungan dengan hukum, tapi ada satu mata kuliah namanya hukum bisnis. And it's very interesting sebenarnya. Iya, iya. Karena kan bisnis itu kan dinamis gitu kan. Seperti startup ini kan juga sebenarnya platform yang yang sangat termasuk boleh dibilang yang perubahan dinamisri kan. Dia termasuk sangat banyak. Sementara hukum itu selalu biasanya selangkah lebih tertinggal gitu. Tapi aturan-aturannya itu sebenarnya bisa dipakai untuk beragam kondisi, termasuk kondisi yang akan datang. Nah, terutama kan sekarang yang lagi ngetrend 5 tahun terakhir ini kan terkait perusahaan rintisan atau startup bahasanya. Jadi banyak juga yang bingung, banyak yang mengira oh, kayaknya hukumnya belum ada. Jadi mungkin banyak teman-teman startup yang berpikir, oh itu nanti aja dan segala macem. Padahal sebenarnya banyak aspek legal yang berkaitan. Karena kan namanya startup ya perusahaan kan. Jadi, kondasinya ya benar-benar tidak berbeda dengan hukum bisnis dan hukum perusahaan. Jadi, teman-teman perlu banget lah untuk ada knowledge awalnya supaya tidak salah langkah nanti kan ke depannya. Iya, benar. Sayang kan startupnya udah bagus-bagus ntar rupanya gara-gara aspek legal harus setback lagi. Nah, tuh. Iya, benar-benar. Iya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya dengan Ibu Rike. Iya, kebetulan Ibu Rike yang lagi masih reconnect ya, Yunis ya. Mungkin sembari menunggu Ibu Rike masuk dan memberikan materi presentasi, aku boleh perkenalan aja langsung ke teman-teman kontrak hukum. Oke. Jadi, biar teman-teman yang udah nggak sabar nih apa sih itu kontrak hukum, aku bisa present ya. Sembari mungkin Yunisnya membantu Ibu Rike masuk ke salam, kayaknya dia ada kata-kata sebentar tuh. Oke, bye. Oke. Bentar ya. Oke, jadi teman-teman perkenalkan nama saya Trevi sebagai marketing communication dari kontrak hukum. Sembari menunggu Ibu Rike bergabung dengan kita, kita perkenalan dulu apa itu kontrak hukum, apa saja yang bisa ditawarkan oleh kontrak hukum. Untuk itu saya izin untuk share screen sebentar terkait perkenalan dari kontrak hukum. Bentar ya. Oke. Sudah kelihatan teman-teman? Mas Wesley sudah kelihatan ya? Halo, Mas. Kita mulai aja perkenalan kontrak hukumnya. Jadi, apa itu kontrak hukum? Nah, jadi kontrak hukum adalah smart legal platform pertama di Indonesia yang memberikan akses layanan legal terjangkau dan mudah untuk WMKM, startup maupun korporasi besar di Indonesia sejak tahun 2016. Kahlian kontrak hukum juga macam-macam loh. Ada dari perizinan, pembuatan badan usaha, HKI, pembuatan kontrak, manajemen legal, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, value utama dari kontrak hukum adalah bahwa kami percaya bahwa semua layanan legal itu harus dapat diakses dan juga terjangkau untuk semua orang. Nah, ini adalah Ibu Rike yang nanti akan memberikan pembelajaran untuk kita semua terkait dengan legalitas. Nah, segedar informasi kalau teman-teman zaman dulu sering banget nonton Metro TV, ya ini adalah orangnya Ibu Rike Karolin. Ibu Rike dulu sempat menjadi presenter, news presenter di Metro TV. Tapi selain itu, Ibu Rike juga sempat menempuh perindikan S1 dan juga S2 terkait hukum di UI, Universitas Indonesia, dan juga UPH. Nah, untuk penghargaan pribadi, Ibu Rike juga sempat mendapatkan Global Leader Goldman Sachs Award. Lalu sempat menjadi runner-up 1 Putri Pariwisata Indonesia pada tahun 2009, Inspiring Woman versi Forbes Indonesia April 2019, Genti Asia Honorary Award tahun 2019, dan kontrak hukum juga pada tahun kemarin sempat mendapatkan The Best Collaboration Startup of the Year pada tahun 2019. Nah, ini adalah beberapa layanan kontrak hukum yang bisa ditawarkan kepada teman-teman. Ada pembuatan badan usaha, PT, CV, dan juga jelasan notarial, pendaftaran HKI, merek hak cipta, perizinan, OSS, SKT, NPP, dan lain-lainnya. Ada konsultasi hukum, ada peninjauan kontrak secara bisnis, dan juga ada foreign incorporation corporate secretary, dan masih banyak yang lainnya. Apabila teman-teman masih membutuhkan layanan legal yang lainnya, bisa langsung aja berkunjung ke kontrakhukum.com. Di sana ada banyak lengkap layanan kita semuanya. Nah, kenapa kontrak hukum cocok oleh banyak orang? Nah, inilah audiens-audiens yang bisa kita kerjasamakan dengan kontrak hukum. Nah, mungkin dari teman-teman semua, termasuk dalam tiga kategori ini ya. Nah, kategori yang pertama itu apabila teman-teman baru saja memulai sebuah usaha, yang dimana tentunya teman-teman perlu banyak banget kebutuhan legalitas untuk melegitimate usaha teman-teman. Lalu yang kedua, apabila teman-teman ingin mengembangkan usaha anda, tidak, tentunya di titik itu teman-teman juga butuh bantuan jasa legal untuk mengembangkan bisnis teman-teman, agar legalitas dan juga skala usaha teman-teman itu seimbang. Dan yang ketiga, tentunya apabila usaha teman-teman sudah mempunyai revenue yang stabil, income yang stabil, tapi teman-teman ingin mengefisiensikan bisnis dan juga tidak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak dalam urusan legal, dalam kebutuhan legal, kontrak hukum juga bisa membantu dengan memberikan penawaran-penawaran menarik untuk menyelesaikan kebutuhan legal teman-teman semua. Nah, ini adalah customer journey apabila teman-teman menggunakan kontrak hukum, singkat saja. Jadi teman-teman bisa mengakses kontrakhukum.com melalui handphone, tablet, laptop maupun komputer, langsung buka aja kontrakhukum.com. Di sana sudah ada layanan yang kita kurasikan dengan mudah dan dimengerti, mudah dimengerti oleh teman-teman. Nah, nanti di sana bakal dibantu oleh teman-teman legal consultant dari kontrak hukum yang dimana layanannya bisa kami hasilkan dalam waktu cepat dan juga tentunya berkualitas. Nah, perkenalan sedikit bahwa kontrak hukum adalah satu-satunya platform hukum yang bekerja sama oleh Kemen Parekraf dalam program Beli Kreatif Lokal. Nah, ini ada beberapa media coverage yang sudah kontrakhukum beratkan dari teman-teman media ada dari Detik, Kompas, Tekin Asia, Liputan 6, dan lain-lainnya. Ini adalah testimonial beberapa klien kita, ada Tekin Asia, ada BCA. Ini adalah daftar dari partner dan juga klien kita, ada Indigo, OCBC, GoFood, sampai juga Bineka, dan juga BliBli. Oh iya, kontrak hukum juga merupakan bagian dari GTP Ventures ya teman-teman. Ya, sekian terima kasih perkenalan dari kontrak hukumnya. Semoga teman-teman terbantu. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan dan juga bingung untuk permasalahan legal, teman-teman bisa langsung saja menghubungi kita ada di WhatsApp, atau bisa juga email help at kontrakhukum.com atau follow Instagram kami di at kontrakhukum atau yang tadi saya sudah sebutkan kunjungi website kami di kontrakhukum.com. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin waktu dan acara aku serahkan kembali ke Wesley ya, Yunis ya. Thank you, Trevi. Keren banget. Singkat pada indah juga semua materinya. Semoga teman-teman bisa dapat gambaran ya tentang kontrakhukum ini. Jadi memang mereka mengusung temanya itu sekali lagi one stop solution buat teman-teman startup di sini lah. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bertanya atau apapun langsung aja langsung dicari kontrakhukum ya. Nanti udah ada detailnya juga. Tadi Trevi udah mention ke kalian. Oke, ini biar nggak kepanjangan juga, kita langsung aja deh. Langsung sambut narasumber utama kita sore hari ini. Ini teman-teman yang dari tadi udah nunggu. Langsung saja ini adalah Ibu Rika Karolin. Thank you. Halo Ibu Rika. Hai Wisely. How are you? Ya, ya, doing good. Gimana? Baik kan di sana? Baik, baik. Selalu ada semangat dan inspirasi baru di tengah wabah seperti apapun ya. Wih di asik-asik, iya dong. Kalau walaupun pandemi kan kalau namanya yang udah startup mah justru dapat kesempatan paling bagus kan. Disinilah momennya kita bisa menunjukkan bahwasanya startup itu punya potensi yang bagus. Ya kan dengan kerja di bagaimanapun, bidang apapun, bidang kita. Kita tetap bisa terkoneksi dengan internet untuk lakukan usaha-usaha kita. Agree, agree, sepanjang yang kita tawarkan memang solusi nyata untuk sebuah masalah, pasti kita bisa thrift sih. Yes, aku setuju juga sih. Eh, DTW, Bu Rika, ini aku langsung aja deh. Karena teman-teman dari tadi kan udah nunggu. Jadi mungkin tadi kontrak hukum dari Trevi juga udah jelasin juga beberapa aspek-aspek one-stop solution yang disediakan. Sebenarnya startup itu kenapa sih butuh aspek legalnya gitu? Mungkin dari yang versi Bu Rika bisa kasih pandangan gitu enggak? Sure, sure, sure. Kenapa startup butuh legal gitu ya? Sebenarnya jawabannya sangat logis. Tidak hanya startup, setiap bisnis itu butuh legal. Jadi semakin dia mau besar, dia akan harus berkawan dengan legal. Ya maksudnya gimana? Kalau kita mau create bisnis tapi kecil-kecil aja, cuma untuk cukup sendirian, ya mungkin bisa saja sih tetap menjalankan bisnis tanpa legalitas. Tapi walaupun sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah berlaku, bahkan bisnis perorangan pun perlu pendaftaran ya, perlu mendaftarkan usahanya gitu ya. Jadi sudah semakin jelas bahwa importance of legal itu sudah makin diimpose juga oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pemerintah. Tapi balik lagi ke tadi, kalau kita semangatnya ingin menciptakan sebuah bisnis yang makin lama makin besar, makin sustain, that's how you involve legal at the first place. Kenapa? Setiap kali kita mencari investor, nanti investor itu pasti akan lakukan yang namanya due diligence atau uji tuntas terhadap kelayakan si produk kita atau perusahaan kita untuk diinvest oleh mereka. Pada saat uji kelayakan, yang akan mereka minta adalah dokumen legalitas kita. Itu tidak mungkin tidak. Saya taruhan boleh silahkan. Ada yang bisa tembus investor tidak minta dokumen legalnya, kecuali angel ya, perorangan ya. Tapi kalau mau besar atau misalnya mengikuti penjalanan kontrak hukum di mana kita diinvest oleh GD Venture, itu kita pasti akan berhadapan dengan legal mereka dan diminta legalitasnya. Jadi pada saat kita menjalankan bisnis dengan tujuan mau besar, saya akan bilang itu dibutuhkan legal di sana. Oke, berarti begini, kalau boleh dibilang aspek legal yang mungkin teman-teman startup ini kan backgroundnya kan dari beragam platform nih, mungkin nggak semuanya itu pada bidang hukum. Jadi kan knowledge soal hukumnya mungkin masih hanya tahu sekedar-sekedar mungkin dari berita dan segala macam. Nah, sebenarnya aspek legal yang perlu banget di tahap awal itu seperti perizinan atau bagaimana itu? Supaya misalnya nanti ketemu investor itu pas mereka due diligence juga mereka aman lah dari aspek legal. Jadi bisa fokus untuk pitching dengan materi-materi startupnya. Yang paling utama dan pasti ditanya sama investor itu adalah haki, hak atas kekayaan intelektual. Jadi apa bentuk haki? Teman-teman startup mungkin ada yang memiliki software, software itu bisa dihak ciptakan. Atau teman-teman startup pasti punya brand atau merk kita kenalnya. Jadi sebuah logo, sebuah sebutan yang kita pakai untuk mempopulerkan produk dan jasa kita. Itu juga bagian dari haki. Jadi kayak kalau saya ya kontrak hukum, it's my brand. It's part of my intellectual property. Itu pasti ditanya oleh investor, kamu punya atau tidak sudah didaftar atau belum? Kenapa? Karena kalau kita menggunakan brand, let's say kontrak hukum, saya pakai brandnya. Itu tidak serta-merta saya menggunakan, saya memiliki haknya. Melainkan saya berkewajiban sebelum menggunakan, mendaftarkannya ke negara. Jadi negara mencatat hak merk atas kontrak hukum itu adalah haknya si PT-nya Rike gitu. PT-nya kontrak hukum gitu. Jadi harus didaftarkan. Itu akan ditanya dari awal tentang merk. Bahkan banyak kejadian di mana ini dilupakan, dipakai dulu, tahu-tahu yang ada ternyata nama tersebut teregister atas pihak lain. Nggak tahu pihak lainnya itu sebenarnya duluan daripada kita atau enggak, tapi dia duluan yang mendaftar. Sekali lagi sistem hukum dari si merk itu kan first to file. yang pertama filing, yang pertama mendaftar, bukan yang pertama menggunakan. Oh jadi berarti yang pertama mendaftar ya? Lalu yang kedua, betul, betul, betul. Yang pertama daftar, bukan pertama menggunakan. Ya, aku lanjutin dulu. Yang kedua, kalau sudah perhatikan tentang aspek legal berupa merk, maka teman-teman juga perlu mempertimbangkan untuk membentuk sebuah PT. perseroan terbatas. I tell you why. Seorang investor itu tidak mungkin mau mempertaruhkan investmentnya kalau bukan di badan usaha yang badan hukum. Nah, satu-satunya badan usaha yang berbadan hukum, yang mencari keuntungan atau profit, atau untuk menjalankan kegiatan ekonomis, itu adalah PT, satu-satunya. Jadi kalau kita pernah dengar CV, kita pernah dengar jenis-jenis badan usaha lain, ada firma, persekutuan perdata, itu bukan badan hukum. Nah, kenapa si investor ini, tadi kan topiknya soalnya untuk mengamankan atau mempersiapkan diri dari investor ya. Kenapa si investor ini hanya mau chip in, hanya mau invest di PT? Karena jelas, kalau PT, pemiliki undang-undang sendiri, undang-undangnya nomor 40 2007, dia bilang PT itu terdiri dari zero-zero saham. Dan saham ini adalah lembaran-lembaran yang membuktikan kepemilikan seseorang atas usahanya. Tidak ada badan usaha lain yang bentuknya zero atau saham. Jadi kepemilikannya tidak bisa dihitung gitu, tidak jelas. Tetapi kalau PT jelas lembar saham kamu berapa, berarti persentase kamu berapa. kamu bisa punya suara mayoritas atau tidak untuk menentukan A, B, C, D, E, F, G. Termasuk persentase itu berhubungan dengan pembagian profit pada akhirnya. Gitu. Kepemilikan nanti akan nyambungnya ke valuasi atau ke profitability pada saat pembagian dividend. Oke. Gitu ya. Mungkin dua itu dulu kali ya, WSDA yang kita bahas ya. Soalnya kan karena memang kalau PT, dia memang punya undang-undang dia sendiri. Jadi aspek legalnya itu lebih rinci dalam satu undang-undang gitu. Berbeda dengan bentuk-bentuk usaha lain seperti CV tadi ya, firma yang mungkin dia tidak punya undang-undang sendiri. Jadi itu yang menyebabkan teman-teman biar lebih, jangan rumit lagi, yaudah bikin PT gitu. Lebih secure lah gitu untuk semua pihak. Nah, jadi Bu Rike, kalau misalnya pro and cons nih kita bicara nih ya, setiap langkah kan pasti ada pro dan kontranya. Kalau misalnya nih pelaku bisnis startup ini tetap memutuskan mendaftarkan bisnisnya itu, ah nanti aja deh atau ditunda dulu atau didahulukan dulu itu gimana menurut Bu Rike? Soal legal ini. Sebenarnya sih kalau melakukan penundaan ya, itu resikonya kembali ke masing-masing ya gitu ya. Sepanjang teman-teman bisa menakar resikonya ya, akan menjadi keputusannya teman-teman. Tapi again, seorang entrepreneur yang cerdik, dia akan mampu memitigasi resiko seminimal mungkin. Jadi seharusnya sejak awal dia sudah punya spirit, punya pengetahuan untuk mengurus legalitasnya. Resikonya apa gitu? Resikonya adalah kita pernah punya banyak kejadian dan contoh, karena kontrak hukum juga tadi udah diceritain sama Trevi, kita udah membantu startup dalam hal legalitas sejak 2016 ya. Oke. 2016, 2017 terus kita banyak sekali contoh dimana investasi terhambat karena bentuk usahanya belum berbadan hukum gitu. Jadi misalnya dia bahkan sudah CV loh, bukannya masih usaha perseorangan. Sudah CV, ada cabang CV di mana-mana, karena kebetulan dia bentuknya FNB, bukan teknologi. Kemudian akhirnya dia kelabakan harus membuat PT cepat-cepat gitu ya, supaya bisa menerima investasi. Investornya menahan, tidak mau melanjutkan negosiasi ketika belum berbentuk PT. Nah, kalau sudah CV dibangun, lalu dia mau berubah PT, ya bisa sih, tapi akhirnya makan waktu lagi. Sementara ketika kita asking for investment, kita kan pasti punya perhitungan runway ya, kenapa kita butuh dana itu pada saat itu gitu. Jadi akhirnya tertunda lagi. Terus juga resiko paling besar ketika merek adalah kita nggak daftarin merek, merek itu ternyata didaftar oleh pihak lain gitu ya. Sekali lagi bisa jadi pihak yang daftar itu bukan dengan etikat buruk, bisa jadi memang ide kita sama aja sama ide dia, dan dia terletak misalnya di NTT gitu. Kita di Jakarta atau di Medan. Terus kita sama-sama punya ide yang bermiripan, tapi dia daftar duluan. Jadi dia sebenarnya nggak ada etikat buruk. Nah, karena pendaftaran merek itu sifatnya teritorial, satu Indonesia hanya boleh satu, artinya mereka yang mendaftar duluan tadi, first two file yang akan memiliki haknya. Akibatnya apa yang kita bangun selama ini dengan merek tersebut, tetapi merek tersebut tidak pernah kita daftar, ada resiko dimiliki orang, kita harus ganti. Semua merek kita, semua domain, semua kartu nama yang dicetak, print out dari flyer, semua itu harus ganti. Artinya harus rebranding. Dan harga rebranding itu sangat mahal. Nah, resiko-resiko kayak gini, kalau teman-teman sekarang sudah tahu, apakah teman-teman siap mitigasi ketika menunda, mendaftarkan legalitas dan menunggu sampai permasalahannya datang. Mudah-mudahan enggak ya. Karena legal itu suka diidentikan dengan hukum, padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau kami membantu legalitas artinya mempersiapkan payung sebelum hujan. Tapi kalau sudah berhubungan sama hukum, berarti ke firma, ke advokat, itu sudah tersandung kasus biasanya. Dan tentunya itu tidak bijak juga lah untuk startup, karena kan itu kan diinginkan semua orang. Maunya kan lancar-lancar, semua fokusnya ke inti bisnisnya lah, inti bisnis startupnya kan. Tahu-tahu masuk firma kan enggak lucu juga. Kira-kira beberapa hal. Setuju, setuju. Oke. Ya, makanya kan aku setuju banget sama Wisely biarin startup founders fokus untuk mengurus hal-hal yang core, tetapi legalitasnya bisa dipercayakan kepada partner. Benar, benar. Ya, itu pembagian tugas yang ini lah. Mitigasi juga, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Rika ya, ke teman-teman juga. Oke. Kalau begitu, sebenarnya selain PT, ada enggak sih bentuk badan hukum lain yang mungkin kita jarang ketahui gitu, Bu Rika? Yang mungkin bisa juga. Untuk badan hukum lain, ya. Kalau untuk startup sih sebetulnya betul-betul paling ideal. Paling ideal ya. Apalagi kalau paling ideal, apalagi kalau memang nanti tujuannya untuk meminta investasi, itu pasti PT ya. Karena sekali lagi CV bukan badan hukum. Tapi memang ada badan hukum lain yang diakui oleh perundang-undangan Indonesia. Apa itu? Misalnya, yayasan. Lalu kooperasi. Itu salah dua lainnya, selain PT yang merupakan badan hukum. Oke. Tapi selain itu, bukan badan hukum. Selain itu adalah badan usaha saja tanpa badan hukum. Oke. Nah, kalau yayasan dengan kooperasi, kenapa nih kekurangannya jelas? Yayasan itu tidak bisa untuk melakukan kegiatan ekonomis atau profitability. Jadi bukan untuk melakukan usaha, melainkan untuk kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, gitu. Kalau kooperasi, memang ada beberapa startup yang bermain di Vintech, pinjam-meminjam, kemudian membentuknya apakah PT atau kooperasi simpan pinjam. Ada, gitu. Itu bisa saja diperbolehkan. Tapi yang harus diingat, kalau kooperasi simpan pinjam, dia hanya bisa memberi benefit pada anggotanya. Artinya, lini bisnis yang dia lakukan itu terbatas hanya kepada anggotanya yang tercatat juga dalam akta, bukan untuk kalayak publik. Jadi dia sangat, skala kecil ya, segmented gitu ya, boleh dibilang ya. Kalau kooperasi tadi ya. Jadi memang paling ideal itu PT ya. Betul. PT juga, tadi kan kita udah bahas tentang saham ya, memiliki saham-saham. Satu-satunya badan usaha berbadan hukum yang bentuknya sero atau saham itu PT. Satu-satunya. Nah, si saham itu sendiri juga sebetulnya merupakan aset yang bergerak. Jadi, sangat mudah untuk diperjualbelikan gitu ya. Kepemilikan saham kamu bisa dijualbeli, bisa dipindah tangan, bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi memang bentuk yang paling ideal untuk menjalankan usaha. Oke. Oke, oke. Mudah-mudahan penjelasan soal badan hukum ini dari Bu Rike tentang PT, CV, firma, kooperasi, yayasan. Teman-teman bisa dapat gambarannya. Tapi yang bisa disimpulkan tadi, tetap diulang-ulang ya paling ideal adalah PT. Oke, itu teman-teman biar lebih aman gitu. Yes. Nah, kita bicara sedikit nih untuk aspek legalitas di bagian merek nih, pendaftaran lagi balik. Karena ini juga banyak juga ditanyakan ke teman-teman saya lihat. Sebenarnya apa aja sih yang bisa didaftarkan sebagai merek? Terus keuntungannya dengan mendaftarkan merek itu apa selain misalnya supaya lebih aman tadi gitu? Oke. Kalau merek itu sebetulnya yang paling pertama harus didaftar itu adalah nama dan logo. Oke. Ya, jadi kamu sebut brand kamu atau barang dan jasa kamu itu apa? Ya, tadi kan saya contohkan kontrak hukum gitu ya. Nama dan logo. Nah, kalau dilihat di slide di layarnya teman-teman, di sebelah kanan atas itu ada logo dan nama kontrak hukum. Nah, satu kesatuan itu merupakan mereknya kami, PT kami, yang kami daftarkan sehingga kami peroleh haknya. Ya, tapi di luar nama dan logo sebetulnya merek juga bisa berupa suara atau bunyi. Makanya kita sering ya, misalnya kita download aplikasi, tahu-tahu kita enable notification, terus tahu-tahu ada yang promo, ada bunyi teng 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 teng. Nah, itu adalah bunyi yang menjadi ciri atau identitas atau merek dari si produk ataupun jasa itu. Sehingga itu bisa dilindungi dengan sebuah pendaftaran. Atau kalau jamannya saya mah dulu ya, nungguin di balik pager ada telolet, telolet. Langsung tahu kan saya, wah itu produk apa? Nah, itu adalah merek berupa suara. Itu juga bisa didaftar. Jadi, sebanyak-banyaknya sebutan, gambar, bunyi, bentuk tiga dimensi, bentuk hologram, dari suatu logo yang mencirikan atau menjadi identitas dari produk dan jasanya, teman-teman. Itu seyogianya dilindungi dengan pendaftaran. Oke, jadi itu teman-teman ya, beragam bentuknya tapi benang merahnya itu adalah ciri. Kuncinya tadi udah dibilang burikel. Jadi kalau ada ciri, itu yang biasanya didaftarkan supaya nanti ya tidak diduplikasi orang, dapat perlindungan hukum dari negara loh ini. Nah, you point out a very good point juga di belakang bahwa Tanya Gitanya sebenarnya manfaatnya apalagi gitu ya. Betul, tadi akan terlindungi, tidak ditiru orang, tidak dimiliki orang lain, tidak hanya ditiru ya, tapi tidak dimiliki, hak miliknya ada di kita, bukan di orang lain. Terus another thing is, ternyata merek itu juga merupakan aset gitu ya. Jadi ada contoh-contoh di mana merek itu dapat digadaikan untuk meminta permodalan gitu. Atau bahkan aset ini dapat diperjualbelikan. Jadi, let's say teman-teman sudah daftarkan, ternyata amit-amit tidak berjalan usahanya. Jangan sedih kalau mendaftarkan merek, masih bisa ada yang dijual. Merek tersebut bisa dijual karena merupakan aset yang dapat digadaikan. Ya, ada nilai ekonomi ya di situ ya. Tapi dengan syarat sudah didaftarkan, teman-teman itu. Of course, of course. Kalau tidak, berarti teman-teman sebenarnya hanya pegang di atas angin ya. Ya, benar. Gak di atas kertas gitu. Eh, BTW, Bu Riko, ini aku pengen nanya nih. Ada gak sih sebenarnya sejak 2016 nih kontrak hukum kan udah ngurusin banyak contoh kasus yang sebenarnya mungkin bisa ceritain ke kita supaya lebih dapat gambaran nih. Mungkin supaya teman-teman juga jadi makin sadar nih. Oh, ternyata gara-gara kejadian ini ada ya hikmahnya apa gitu misalnya. Oke, sebenarnya cukup banyak ya. Karena ada beberapa, tadi kan Trevi juga bantu saya jelaskan si kontrak hukum ini ada di tiap-tiap langkahnya entrepreneur ya. Di pemula ada, di sedang mengembangkan bisnis ada, di establish ada. Jadi, ada teman-teman startup yang datang ke kami nya itu udah di tengah-tengah tapi sudah keburu terlanjur. Jadi, terlanjur apakah setelah kami cek ternyata sudah dipakai oleh pihak lain, sudah dimiliki oleh pihak lain. Atau setelah kami apa, teman-teman startup masuk kepada kami di proses dimana sudah ada satu sanggahan. Jadi, pas dia daftar disanggah sama pihak lain eh itu punyanya kami ya bukan punyanya dia gitu. Atau bahkan ada usulan tolak dari pemerintah eh jangan nggak bisa didaftar ya karena namanya terlalu generic misalnya. Ada yang teman-teman startup tuh masuknya tuh di tengah-tengah jadi udah berupa kasus yang istilahnya harus kita bantu. Which is di dalam kesempatan ini dan setiap kesempatan ini contoh yang saya justru jangan sampai kejadian di teman-teman ya. Kita harus di awal dulu daftarin dulu supaya tidak kejadian seperti ini. However, hal yang mungkin paling baik atau bukan paling baik tapi paling dekat. Paling dekat dengan kita semua untuk ketahui efeknya apa kalau tidak daftar merek. Itu tidak lain tidak bukan kasusnya Ruben Onsu ya. Ini udah banyak juga dilipat diliput oleh media ya. Jadi, teman-teman mungkin tahu atau bahkan bisa googling sekarang juga bagaimana Ruben Onsu. Itu padahal nama dia Bensu ya. Dan itu merek yang dia pakai tuh Ayam Geprek Bensu. Jadi, dia punya alasan itu nama saya, nama singkatan saya. However, hukum menunjukkan itu first to file. Sudah ada orang yang mendaftarkan nama Bensu gitu. Jadi, dia tidak bisa claim itu. Haknya ada di orang lain. Dia coba maju ke pengadilan teman-teman, ke pengadilan niaga dia kalah. Dia maju banding, bandingnya langsung ke MA, MA juga tetap bilang dia kalah. Can you imagine how many outlets dia bangun di seluruh Indonesia dengan nama Bensu? Dan sekarang dia harus ganti karena haknya bukan di dia. Dan berapa uang yang sudah keluar untuk dia berperkara di dua tingkat itu. Gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak ada di teman-teman startup. Begitu teman-teman punya merek, punya ide, please langsung, apalagi sudah dengerin workshop ini, langsung cek apakah haknya masih bisa didaftarkan, lalu segera daftarkan. Ini masalah beda sedetik, haknya bisa hilang. Tuh, teman-teman udah denger kan betapa rumitnya legal itu kalau tidak diurus dari tahap awal. Makanya kenapa startup itu tetap penting tidak bisa mengesampingkan aspek legal. Seperti kasus yang menggeprak Bensu tadi, teman-teman bisa dapat gambaran ya. Ternyata rumit ya, kok sampai ke pengadilan? Saya kan mau bisnis, mau usaha, kenapa jadi rumit gitu ke bawah sampai ke sana. Tapi mudah-mudahan teman-teman startup kalau misalnya memperhatikan aspek legal sejak awal, tentu hal-hal seperti ini akan terhindarkan gitu. Oke, Mbak Rike, mau bahas nih sedikit soal tentang startup asing nih. Jadi sebenarnya ini kan mulai banyak nih startup asing kita lihat masuk ke pasar Indonesia gitu. Dari e-commerce dan beragam bentuk lainnya lah gitu. Sebenarnya prosedur legal mereka sendiri seperti apa sih di Indonesia ini? Oke, kalau untuk startup asing sebetulnya Mungkin ini cocok untuk teman-teman yang adalah foreigners ya. Ini cocok kalau teman-teman adalah orang ini atau lokal ya. So, basically you guys, if you are a foreign startup that you want to expand your business to Indonesia because the market is in Indonesia, it's undeniable, very big. The most important thing that we need to consider is the same as local, which is searching your brand, whether your brand is still can be registered in Indonesia or not. The registration of brand is territorial basis. So, even though you already have the rights of your brand in your country, but you still need to check whether the brand can still be owned by you or not in Indonesia. There are a lot of cases when the brand is owned by the mother parents back in the country but cannot be registered in Indonesia because some locals already registering it or some other parties already having it. So, the same, the brand is the number one. The second thing is when you want to establish a business in Indonesia, you need to choose a legal entity that suits you. Yeah, sometimes the legal entity can be only representative office, which is represent your mother company or parents company in Indonesia only. So, it's only representation. But sometimes you want to furthermore by having your own private limited company. When you want to establish the private limited one, which is the second one, it means you are going to have a real business in Indonesia. And the procedure in Indonesia, you need to check first whether the business classification or the business field that you are going to play with in Indonesia is open 100% for foreigners or close 100% for foreigners or open with some requirements. If it's open with some requirements, the requirement would be the maximum ownership of the shares that you can have. So, private limited in Indonesia has to be owned by minimum two parties, cannot be sole party. And then between these two parties, there are some limitation of percentage of shared ownership if you are a foreigners. For example, if you want to play e-commerce in Indonesia, it cannot be open 100%. You can only own 49%. So, it means the other party need to own 51% and it needs to be local. Yeah. So, Indonesian law also doesn't recognize a nominee, not like any other countries. So, when you are limited by this ownership of foreigners, means you need to find a local player. I think that's all the advice that I can give to the new startup that want to expand. Okay. Wow. That's a lot. That's a lot. It's informative banget semua. Tadi slide-nya saya baca sampai step-nya banyak juga itu ya. Harus diikutin ternyata. Tapi ya, mudah-mudahan itu memberikan gambaran awal ke teman-teman ya. Terutama startup yang memang tendensinya ada ke arah luar negeri gitu. Oke. Mungkin aku pengen nanya nih, sebenarnya apa sih yang paling menantang dan jadi kendala terbesar yang pelaku startup itu yang sering hadapi dalam urusan legal selama, yang buri kelihat selama ini? Oke. Menurutku gini. This is actually very funny juga sih. Maksudnya, something that I feel like lucu gitu. Karena begitu teman-teman denger kata legal, itu langsung asosiasinya tuh, waduh ini kayaknya ribet nih, susah kasus nih gitu. Ya. That's why kontrahukum try to play a different field in the sense of kami tuh cheerful, warna-warna kami juga warna-warna bersama. Ada sahabat atau bisa dilihat di website kami juga menggunakan karikatur gitu ya. To give you a certainty dan untuk calming teman-teman bahwa hukum tuh nggak sebegitu mengerikannya. Kenapa ini merupakan kendala terbesar? Karena begitu teman-teman anggap itu ribet, anggap itu mahal, anggap itu susah, itu tuh teman-teman menomor 27 gitu. Iya. Penomor paling belakang gitu. Jadi makin ditunda ya. Iya, makin ditunda gitu, makin nggak dicari solusinya atau makin diserahin ke orang lain gue nggak mau tahu. Nah, masalah diserahin ke orang lain nggak mau tahu itu boleh asal teman-teman betul-betul sudah menemukan legal partner yang teman-teman bisa percaya. Karena again legal bukan sesuatu yang seorang founder harus able untuk proses ya. Itu kayak misalnya saya nih dipaksa untuk bisa membuat akuntansi ya nggak bisa lah gitu. CEO ada batasnya juga, founder juga ada keterampilannya di bagian mana. Nah, legal juga sama gitu. That's why saya sampai belajar hukum 4 tahun plus 2 tahun artinya itu sesuatu yang memang harus domainnya itu sendiri. Jadi bukan untuk maksa teman-teman harus ikut workshop supaya ngerti. Tidak. Tetapi teman-teman harus tahu apa saja yang penting. Lalu teman-teman punya niat untuk mengurus kemudian memilih pasangan yang tepat gitu. Hari ini kita berjumpa semoga jadi salah satu tonggaknya teman-teman. Padahal kalau kita sudah proses ya nanti teman-teman akan lihat bahwa itu ternyata sudah lebih mudah gitu. Sudah lebih murah, sudah lebih bersahabat dengan proses yang paling tidak kontrak hukum kerjakan dalam 4 tahun terakhir gitu. Lain-lainnya menurut saya nggak ada sih betul-betul cuman understandingnya teman-teman bahwa ini penting dan niat untuk memilih partner hukum yang tepat. Oke oke. Jadi kalau misalnya nih kita bicara soal yang pandemi deh yang paling terkini. Apalagi kan kontrak hukum sejak 2016 berdiri sebagai startup pasti kan banyak nih pasang surutnya dan segala macem. Nah tiba-tiba nih 2020 nih muncul si pandemi ini. Nah kan pasti jadi dinamika baru lagi nih challenge baru buat si kontrak hukum. Nah kontrak hukum kan nih sebagai startup. Aku pengen nanya sebagai startup kalian itu gimana sih tackle situasi seperti ini. Terutama untuk kalian sendiri secara internal dan ke klien-klien kalian kan. Karena kan kalian selalu menjual jasa yang berhubung dengan certainty gitu. Jadi mungkin teman-teman di startup. True, true. Ya. Sekiannya semua startup founders pasti akan bilang bahwa it's a very challenging situation ya nowadays gitu ya. Nowadaysnya juga udah berlangsung dari Maret gitu ya. Tapi thankful to God bahwa dari sebelum ada pandemi pun kami sudah memperkenalkan produk mengurus legalitas tanpa tatap muka 100%. Jadi for your information kita banyak bantu pendirian PT di Medan dan pembuatan kontrak untuk para startup. Tanpa tetap muka. Jadi sistem atau service yang kami berikan di platform kami itu sudah tidak tergoncangkan. Dan malahan malah tadinya orang-orang harus ke kantor notaris sekarang beralih ke online gitu ya. Jadi blessing in disguise lah gitu ya. Tapi kontrak hukum juga harus selalu agile as a startup. Jadi ngeliat peluang apa yang lagi memang dibutuhkan oleh teman-teman UKM. Karena kontrak hukum kan dari dulu kan semangatnya buat bangku peraya. Nah kalau kita ngeliatnya di 2020 ini justru teman-teman UKM lebih banyak yang akhirnya menghasilkan F&B dari rumah gitu ya. Mungkin dia stop dulu sama bisnis yang utamanya karena susah marketnya. Udah deh saya bikin bakmi, saya bikin kue, saya bikin sate shomai dari rumah gitu. Kemudian dibikin jadi pack, kemudian diedarkan. Nah agility dari kontrak hukum adalah melihat bahwa oh ini trifnya kesana legalitasnya. Sehingga tadinya kita nggak ada layanan perizinan F&B. Terus di bulan April apa Mei ya. Waktu kita gandengan ke GoFood, kita gandengan mereka request perizinan untuk F&B. Jadi akhirnya kita able gitu, kita able untuk bantu F&B mendaftarkan izin edar mereka berupa PIRT atau yang lebih serius berupa BPOM dengan cara online gitu. That's why akhirnya kita dapat kesempatan berpartner dengan GoFood itu. Dan ngebantu banyak sekali F&B dari home industry mendaftarkan merek mereka, memiliki badan usaha, dan mengurus perizinan khusus makanan. Oke. Menarik ya. Dari pandemi itu jadinya malah terbuka pintu lain bermitra dengan GoFood tentunya. Iya. I believe so. Jadi mudah-mudahan cerita tadi juga buat teman-teman startup jangan patah semangat. Atau aduh gara-gara pandemi aku nggak bisa menjalankan startupku atau jadi challenge-nya bingung cari jalan keluarnya. Ternyata contoh seperti yang Bu Rike tadi bilang sendiri untuk kontra hukum malah ketemunya jalan terbuka jalan lain gitu. Jadi ya itulah sesuai dengan spirit startup ya. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya langsung ke Bu Rike boleh ya langsung di kolom komentarnya. Boleh. Jangan sukaran mumpung Bu Rike nya masih di sini. Ini ada beberapa pertanyaan sih yang udah masuk mungkin aku boleh sambil nanya dulu ya ke Bu Rike. Boleh, boleh, boleh. Ini ada nih pertanyaan yang cukup menarik juga ini. Dari Jimmy Wang. Dia nanya nih ke kita PT dulu atau Haki dulu? Wah, gimana tuh Bu Rike jawabnya? Silahkan. Oke. Saya mantap bilang Haki dulu. Oke. Stage. Sebentar. Tuh. Oke. Sebentar ya teman-teman. Kita tunggu jawaban Bu Rike. Memang pertanyaannya sangat ditunggu-tunggu jawabannya. Oke. Oke mungkin teman-teman boleh sambil minum dulu biar jangan serius banget lah. Tidak terasa udah hampir satu jam juga ya kita di sesi ini. Hai. 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 Oke. Maaf ya teman-teman teknis. Oke tapi balik lagi. Kalau aku akan menyarankan ya Haki dulu. Haki dulu gitu. Kenapa? Karena tadi sifatnya tuh first to file. Cepet-cepetan banget. Beda sedetik aja bisa menyesal gitu. Karena ada yang duluan mendaftar di Papua atau di NTT atau di Makassar gitu kan. We don't know Indonesia terlalu luas. Tapi apa namanya si Haki ini pun bukan tapi ya. Haki ini pun bisa didaftar atas nama perorangan dulu. Jadi dia yang mencetuskan idenya dia yang mendaftar. Terus atau misalnya aku barengan sama Wisely nih. Apa namanya mau bikin usaha ini, mereknya ini. Dan kita mau daftar terus terbut-terbutan. Atas nama siapa nih? Wisely atau Rike? Gak perlu. Karena merek juga bisa didaftar secara bersama-sama. Antara Rike dan Wisely bersama-sama mendaftar. Jadi pemilik bersama itu bisa. Dan karena tadi tadi dijelaskan bahwa merek itu nanti bisa dialihkan. Pada saat kita sudah mendirikan PT-nya. Kita bisa mengalihkannya ke PT. Jadi tadi si Rike yang punya atau Rike dan Wisely yang punya dialihkan ke PT. That easy. Kalau teman-teman udah siap bikin PT dari awal ya boleh bikin PT dulu. Baru daftarin merek atas nama PT. Boleh. Tapi kebanyakan dari pengalaman kontrak hukum mengawal. Teman-teman tuh gak siap pas bikin PT. Gara-gara PT tuh harus dua orang. Tadi saya jelasin waktu ngejelasin yang bahasa Inggris. PT tuh harus dua orang. Teman-teman udah punya co-founder atau masih sendirian. Terus secara PT tuh gampang sebenarnya. Cuma KTP doang sama MPWP. Yang lain-lain enggak. Yang lain-lain tuh berproses gitu. Tapi pas bikin PT teman-teman tuh akan ditanya secara online ya. Ada kita udah ada form online di dalam platform kami. Ditanya mau nama PT-nya apa? Terus mikir dulu nama PT-nya apa ya gitu. Terus alamat PT-nya dimana? Kan gak boleh alamat rumah alamat PT tuh. Terus bidang usahanya mau apa aja di PT itu. Boleh pilih empat. Gitu. Apa cuma satu pun gak apa-apa. Tapi maksimal boleh empat. Terus siapa yang jadi direksi? Siapa yang jadi komisaris? Nanya lagi. Direksi komisaris bedanya apa ya? Belum tahu. Pemegang sahamnya siapa? Jadi karena hal-hal unilah teman-teman biasanya butuh waktu. Lebih lama untuk menentukan. Kalau merek gampang. Udah tahu mereknya apa? Pemiliknya saya. Langsung daftarin gak pakai babi bu. Cuma tinggal kasih tahu kita. Aktivitas yang digunakan merek itu apa saja. Nanti kami bantu masukin ke kelas yang mana secara hukum. Langsung dibantu ya. Karena itu ya. Bisa juga berarti kalau untuk urusan haki. Nah ini mungkin ada yang berikutnya juga nih. Masih soal haki. Dari Jeffrey. Jeffrey. Dia nanyanya gini bu. Kalau misalnya nih mereknya itu dikhawatirkan ada nih di luar negeri. Mirip-mirip gitu lah. Atau sudah terdaftar. Nah itu cara ngeceknya itu gimana tuh supaya gak jadi masalah. Oke. Good question. Tadi saya bilang si merek itu pendaftarannya teritorial. Jadi kalau dia sudah ada di luar negeri tapi belum ada di Indonesia. Ya kemungkinan kamu masih bisa daftar. Gitu. Makanya merek-merek yang sangat branded terkenal di dunia. Itu telah didaftar di seluruh dunia. Untuk semua kelas. Gitu. Itu udah pasti deh. You name it. Nike atau Adidas atau apa. Mungkin di kesempatan ini gak boleh sebut merek ya. Tapi basically merek-merek yang udah terkenal di dunia itu. Dia sudah daftar juga di sebuah sejarah. Dimana dia mempromosikan atau menjual produk dia. Gitu ya. Nah. Tapi kalau enggak. Dia cuma ada di Spanyol. Dan dia tidak daftar di Indonesia. Kemungkinan besar kamu masih bisa mendaftarkan haknya. Karena again. Sistemnya teritorial base dan first to file di teritori tersebut. Cuma nanti dari lembaga pemeriksa. Yaitu Direkturat Jenderal Kekayaan Interaktual Kementerian Kumham. Itu pada saat dia memeriksa satu aplikasi pendaftaran. Nanti itu urusan internal mereka. Namanya pemeriksaan substantif. Urusan internal mereka untuk menentukan merek yang kamu mau daftar ini. Itu sebenarnya belongs to merek yang lebih terkenal di dunia enggak. Jadi misalnya tadi ibarat Nike misalnya ya. Di Nike ibarat ngomong dia enggak daftar dia di Indonesia. Berarti kan sebenarnya kamu punya hak untuk daftarin Nike di Indonesia. However, nanti si pemeriksa ini. Di si institusi pemeriksa yang tadi saya sebut. Itu punya kewenangan untuk memeriksa secara substantif. Apakah kalau Nike ini di-granted ke kamu. Itu enggak dompleng. Nama terkenal yang sudah ada di dunia. Kalau saatnya mendompleng. Si institusi bisa menolak. Enggak boleh deh kamu dapetin. Walaupun dia belum daftar di Indonesia. Kamu ini bakal mendompleng merek yang sudah terkenal secara global dunia. Karena balik ke yang tadi. Merek itu harus betul-betul identitas ciri-ciri. Keunikan dari produkmu saja. Bukan produk orang. Oke. Tuh, dengerin teman-teman. Mudah-mudahan membuka ya awasannya. Terutama yang Jeffrey tadi tanyakan juga. Semoga mendapatkan barang. Thank you Jeffrey. Pertanyaannya bagus banget sih. Oke lanjut nih. Mungkin last question. Kalau misalnya teman-teman tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum ke sesi berikutnya. Ini berkaitan tentang pembangunan PT dari Ivan Tanaka. Nah si Ivan nanya nih. Apakah syarat bangun PT itu cuma tiga seperti yang tertulis di slide tadi ya Bu Rikel? Ya. Syarat PT cuma itu aja. Seperti yang tadi saya sebut juga. Oke. Yang kamu perlu serahin cuma KTP sama NPWP. Tapi yang perlu kamu pertimbangin tadi nama PT. Bidang usahanya apa. Alamat PT nya dimana. Modalnya berapa. Yang mau ditulis di dalam akte. Terus gak bisa sendiri ya tadi ya. Ya betul. Oke. Misalnya siapa. Pemegang sahamnya berapa persen. Itu hal-hal yang harus dikonsider. Oke. Tuh mudah-mudahan menjawab ya Ivan Tanaka. Buat teman-teman lain mungkin masih ada yang mau drop the question. Silahkan sambil menunggu pertanyaan kalian. Aku mau lebih ice breaking dulu deh sama Bu Rike. Yang mau nanya silahkan ya. Ini ada nih titipan dari teman-teman dari startup brand juga ke Bu Rike. Mau nanya rapid question katanya. So sure. Jadi namanya rapid question berarti harus cepat ya jawabnya kan. Oke. Ini bura. First to file juga ya nih Bu Rike. First to file. First to answer ya ini. First to answer ya ini. First to answer kalau disini bener-bener. Jadi coffee or tea? Kenapa? Coffee or tea? Oh tea. Tea ya. Tea person bener. Book or podcast? Book apa? Book or podcast? Book or podcast? Book or podcast? Harus? Udah dua-duanya. Udah dua-duanya. Boleh ya? Boleh gitu ya? Salah satu dong yang paling suka. Yang paling suka aja. Terus sekarang kan artikel bisa online gitu. Terus. Malah dijalankan. Ini kan kalau susah. Kalau ngemakan hukum. Sure, sure, sure. I'm still a very book person sih. Book person ya. Book person ya. Tetap old school. But the obsession. Okay. Microsoft or Apple? Apple. Apple ya Apple. Merek juga nih. You main cepat ya? Team or single founder? Team. Team. I cannot be alone. Ya. Semua yang di start up pasti harus team lah ya kan. Business plan? Yes or no? Yes. Definitely. Okay. Strawberry or chocolate? Strawberry. 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 Start up bakar duit? Yes or no? No! Tuh teman-teman ya denger ya. Curahan hatinya semua. UI or UX? Pardon? UI or UX? UI or UX? User interface or UX? User interface or UX? Hmm. I am more to UX one. Okay. Graphic design or motion graphic? Motion. Motion ya. Okay. Influencer marketing or digital ads? We haven't tried any influential marketing before. So digital ads. So digital ads ya. Okay. Favorite woman leader? My mom. My mom. Okay. Favorite male leader? Male? Hmm. Nanti gak imbang jadi my father aja. My father. Yes. Gokil. Gokil. Gua suka dulu. Okay. Favorite TV show ada gak? TV show. Hmm. But you're gonna surprise when I said it. Oh. Okay. Karena saya sangat fox crime. Jadi I like CSI. I like Law and Order. Okay. The latest one. So anything about lawyer di sebuah serial. I really like it. Gak jauh-jauh ya. Ternyata dengan bidang yang sekarang ya. Dari favoritnya juga. Banyak lah ya. The Bluff City Law. Wah. Bagus-bagus lah. Keren-keren. Cuman sayangnya. Kalo nonton seperti itu. Wise. Itu yang kita tonton tuh. Sistem hukumnya beda dengan Indonesia. Oh iya iya iya. Yang ada juri. Yang ada. Ada. Oke. Netflix atau YouTube? YouTube. YouTube. Oke. Favorite quarantine activity? Ngapain? Webinar. Webinar gak? Asik. Tapi boleh sering-sering nih ya. Startup brand ya. Undang kontrak hukum. Bangga. Bangga. Your go to spot during quarantine? What? Go to spot. Go to spot selama quarantine? Oh. Enggak sih. Cuman di rumah aja ya. Di rumah aja ya. Jadi kayak. Ya. Misalnya kayak. Plank gitu. Oh. Plank. Oke. Ya siapa tau kan yoga gitu kan. Yang lagi populer belakangan. Gini. Your go to karaoke song? Maybe? Yang lagi kepikiran. Dancing in the dark. Waduh. Dancing in the dark ya. Tapi beneran dat nih. Gak ada ampak nih. Buri ke mana lagi. Mas itu siapa? Ed Sheeran. Ed Sheeran ya? Ed Sheeran ya? Oh iya iya. Oke oke. Aku juga udah hampel di taruh. Lagi terngiang-ngiang aja ya. Tiba-tiba terngiang-ngiang. The voice lagi mulai lagi nih. The voice season 19. Jadi mungkin tadi udah bisa nanya. Nyanyi itu terus nge-ngiang-ngiang. Oke. Siap-siap. Your unique skills or talents? Mention to us. Apaan ya? Ayo. Oh. I'm very into detail. Sampai kalau. For example. I'm asking something. Terus. Somebody has not. Has not get back to me. For the result. I will definitely remember. And ask him. Wih. Detailing banget ya itu ya. Oke oke oke. Keren keren. Kalau teamwork sih. Team player bagus banget tuh. Oke. Moto hidup Mbak Rika apa nih? Last one. Tuh. Tuh. Tetap semangat. Oh ya. Singkat ya. Singkat pada jelas tapi bermakna itu. Tetap semangat itu. Motonya Mbak Rika. Mudah-mudahan juga sama teman-teman di sini inilah ya. Sama. Moto hidupnya. Oke ini masih ada nih satu pertanyaan. Boleh deh ya. Saya titip ya. Dari. Dari mana nih? Dari Joni Joni. Ketika sudah daftar merek dan logo. Itu bagaimana dengan pajaknya? Wah. Berapa yang harus dibayar? Wow. Jadi diri jam pajak kita. Ketika brand sudah di franchise. Membayang pajak. Oke lah. Soal pajak. Mungkin Mbak Rika lah. Oh sure sure sure. Ya apa apa. Let me answer your question. Tapi disclaimer dulu. Pajak itu bukan keahliannya lawyer. Pajak itu keahliannya konsultan pajak gitu ya. Bahkan harus ngambil brevet sendiri kan. Gitu ya. Jadi sebenarnya there is no such lawyer boleh ngomong tentang pajak. Karena akan over his or her capacity. Anyway. Saya akan jawabnya sesuai dengan pengetahuan saja. Jadi bukan memberikan advice ya. There is nothing to do with tax. Ketika teman-teman daftar merek. What I mean is. Pada saat teman-teman daftarin. Ya. Daftarin mereknya. Itu di dalam tagihannya teman-teman. Memang ada tagihan biaya jasa konsultan. Dan ada tagihan PNBP. Tapi PNBP itu bukan pajak. Melainkan penerimaan negara. Ya. Itu one time only. One time. Terus. Pada saat teman-teman udah dapetin mereknya gitu ya. Itu seharusnya diakui sebagai aset di PT-nya. Atau di pribadi lah. Gitu ya. Tapi nilai asetnya berapa. Nggak ada. Nggak ada harganya. Karena bukan misalnya tanah. Kita tahu harganya 200 meter. Semeternya berapa duit gitu. It's different. Jadi boleh saja ditulisnya nilai nominalnya. Yaitu nilai nominal pendaftaran. Saya untuk saya bisa mendaftar kemarin saya keluar duit segini. Jadi tulis aja asetnya segitu. Nanti dengan berkembangnya bisnis baru asetnya akan bertambah gitu. Teman-teman saya nggak tahu apakah ada slide tentang berapa nilai aset logo Apple saat ini. Hanya logonya saja gitu. Itu punya nilai aset sendiri. Atau logo Starbucks gitu. Itu punya nilai aset sendiri. Di luar bisnisnya. Itu akan berkembang dan bertumbuh. Kalau sudah seperti itu nanti akan relate-nya kepada perhitungan pajak badan yang dimiliki oleh PT. Atau kalau masih atas sama pribadi ya dimiliki oleh pribadi gitu ya. Nah nanti sifat pendaftaran merek itu akan berlaku untuk 10 tahun. Tapi dapat diperpanjang. Pada saat perpanjangan baru akan keluar lagi penerima negara yang tadi. One time only. Gitu. Semoga jelas lah. Mudah-mudahan menjawab ya Johnny. Oke ini mungkin dari Pratiwi singkat aja ya dijawab ya. Soalnya ini juga lumayan nggak terlalu susah. Mungkin dia butuh diakinkan aja nih Mbak. Sebelum launching produk UMKM nih apakah saya lebih baik daftar haki dahulu? Oh ya sure, sure. Sudah menjawab ya. Saya sangat menyarankan sebelum launching. Why kalau udah launching ternyata merek tersebut tidak bisa kamu miliki. Artinya kamu harus relaunching. Belum lagi ada bisa saja ada celah dimana ketika kita launching ternyata itu merek bukan merek yang tidak punya haknya. Orang lain yang punya dia memberikan tuntutan. Tuntutan hukum, tuntutan ganti rugi, disuruh bayar royalti gitu. Ya jadinya habis banyak lagi ya gitu ya. Oke mungkin ini itu ya dari Pratiwi. Ini dari Velika ada nanya soal yang US citizen ini. Pertanyaannya juga lumayan. Soal PMA sih Mbak Rike. Jadi dia nanya. Kalau misalnya nih direkturnya American citizen nggak stay di Indo dan dia occasionally cuma pulang balik Indo sama US lah gitu. Dalam konteks ini kan direkturnya itu disebut sole director. Nah apakah akan ada kendala ke depannya menurut pendapat Kak Rike? Atau mungkin ada advice lain gitu? Ya, ya. Menurut saya bisa ada kendala jika si direkturnya ini hanya stay sebentar di Indonesia. Kemudian aslinya kan memang tidak tinggal di Indonesia. Artinya tidak memiliki kitas ya. Itu dan tidak diikuti dengan legalitas lanjutan kepada orang lain untuk mewakili PT-nya. Maksudnya apa? PT itu yang bisa tanda tangan cuma direksi. Direksi itu yang mewakili direktur-direktur. Tapi dalam kondisi dia hanya satu direktur, artinya hanya dia yang bisa mewakili PT-nya. Tapi ada solusi nggak kalau dia yang lagi nggak fisik hadir di Indonesia? Ada yang namanya surat kuasa. POA, power of attorney. Bisa dibuat juga secara notarial di kontrak hukum. Nah itu kalau sudah ada POA ya orang yang menerima POA atau penerima kuasa ya bisa atas nama si direktur mewakili direksi. Direktur tuh nama jabatannya, direksi itu nama organ di dalam PT. Gitu ya. Jadi kendala tidak kendalanya apakah dibutuhkan keadilan fisik? Kalau keadilan fisik kan mesti dia gitu. Tapi kalau tidak secara hukum ada mekanisme POA. Oke. Tuh mudah-mudahan menjawab ya jawabannya The Felika. Oke nih teman-teman nih aku mau sum up dulu jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan misalnya kalian bisa langsung kontak ke kontrak hukum gitu. Sudah ada emailnya terus mungkin nanti Trevi boleh bantu mention sekali lagi ke teman-teman mana tau tadi ada yang telah masuk jadi nggak sempat catatkan kontaknya. Jadi bisa langsung saja dengan Trevi. Oke. Aku rasa cukup aku lempar balik dulu ke Eunice. BTW thank you ya Mbak Rika seru banget pertanyaannya. Thank you juga wisely. Jawabannya mantep. Back to you Eunice. Wah ini sangat insightful sekali ya. Ini perbincangannya untuk aku sendiri pribadi juga I learned a lot of new things. Jadi abis ini aku mau aku baru ngobrol sama Trevi tadi by WhatsApp abis ini aku mau konsultasi nih sama kontrak hukum. Oh siap siap. Oke. Nah untuk teman-teman yang mungkin tadi udah kita udah towards the ending baru ada pertanyaan-pertanyaan ya mungkin sekarang baru muncul pertanyaan-pertanyaan lainnya lagi. Nah nanti boleh langsung hubungin aja ke kontrak hukum di chat box sudah dicantumkan websitenya dan juga emailnya untuk konsultasi lebih lanjut nanti dengan tim kontrak hukum. Nah mulai dari event yang kali ini nih agak special sedikit dan ini akan jadi tradisi startup Grand Medan seterusnya. Jadi kita buka slot nih untuk startup atau business owners yang mau validasi ide. Jadi kan dari startup itu salah satu hal yang paling penting kan pada saat mau memulai adalah validasi ide. Jadi kita mau buka kesempatan bagi teman-teman yang mau ngecek dulu nih kira-kira idenya untuk audience yang di sini sebelum launch ke market gitu. Nah dari pada saat kita buka registrasinya sudah ada satu yang mendaftarkan untuk pitching. Jadi pitchingnya akan dibatasi waktunya tiga menit strictly tiga menit nanti setelah itu kita akan minta komentar dari Barike tentang business modelnya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan kita berikan slot untuk satu pertanyaan. Nah setelah itu nanti teman-teman mungkin untuk closingnya ini kasih heads up dulu nih nanti kita akan foto bareng ya semuanya. Jadi kalau yang masih belum proper mungkin bisa dipersiapkan dulu. Oke, sekarang aku mau undang Jimmy dari Shirley Shoes. Oke, sambil menunggu untuk teman-teman mungkin nanti untuk event berikutnya mau pitching juga boleh nanti hubungi kita dari Instagram DM aja gampang nanti bisa daftarkan startupnya untuk pitching. Hai Jimmy. Halo. Halo, udah kedengeran suara kita semua? Iya, udah. Suara aku kedengeran ya? Kedengeran, kedengeran. Oke, langsung ngobrol ya dengan Barike ya. Jadi kita kasih tiga menit. Kita set dulu waktunya. Oke, udah siap? Oke. Oke, tiga menit dibulai dari sekarang. Halo, Mbak Rike. Enerjim. Iya, aku share screen ya boleh ya? Iya boleh. Iya. Oke. Ini kelihatan nggak? Kayaknya harus ke halaman kedua deh aku. Masih belum sih ini. Oh iya belum. Oke. Ya, kelihatan? Oke, sudah. Jadi Mbak Rike ini sekirah saja tentang yang sedang saya bangun ini seri sus ini merek sepatu wanita yang saya bangun dari 2015. Kita penjualannya sampai hari ini udah puluhan ribu pasang di seluruh Indonesia karena kita memang basically hanya by online. Kita juga simple, tim intinya kita hanya bertiga untuk saat ini yang di tim inti yang di dalam. Karena basically kita satu keluarga. Kita satu keluarga di sini terus dan kita produksi sendiri, kita produksi sendiri ada workshop kecil gitu. Kita produksi sendiri ini beberapa model produk kita dan sistem penjualan kita 100% semua by online. Karena kita nggak ada stop visi. Jadi kondisi untuk ini penilaian peranggan 99% kita dapatnya yang bagus semua karena memang kita utamakan kualitas dan daya tahan. Karena selama ini banyak yang menurunkan untuk daya tahan dan kualitasnya gitu. Jadi untuk bahan material kita benar-benar jaga banget, kita pilihan banget. Dan untuk potensi pasar saya udah ini ngambil dari beberapa data. Jadi kalkulasinya seperti ini. Cuma kita punya kendala untuk kita penjualan dari periklanan ya di media sosial gitu. Jadi kita punya kendala. Saya perhatikan selama lima tahun ini kita kehilangan 70-80% calon peranggan setiap hari gitu. Dan yang closing itu hanya 20-30%. Nah kendalanya di kita buy PO gitu. Kita barangnya buy PO. Saya nggak ready stop. Hanya saja memang kita punya nilai plus bisa custom gitu. Untuk custom jenis hak bahan segala macem. Nah karena belakangan saya menyadari pengen mengembangkan lagi. Makanya kita sebenarnya sedang mencari investor juga. Hanya saja kayak seperti yang Mbak Riko katakan tadi ya. Untuk investor misalnya seperti venture capital itu kan mereka minimal harus PT. Karena saya udah pernah ngajukan juga dan pernah dihubungi salah satu venture capital. Kendalanya di situ gitu. Jadi untuk saat ini kita mungkin fokusnya lebih cocok ke angel dulu atau gimana ya. Itu mungkin pertanian saya kepada Mbak Riko gitu. Karena memang kita untuk legalitas juga sampai sekarang belum ini belum ngurus. Soalnya selama 5 tahun ini kita juga masih walking di rumah aja. Dan workshop untuk produksi juga memang nggak di rumah. Itu di luar tapi kita hanya produksi rumahan gitu. Kita kita sewa home untuk produksi rumahan. Dan untuk karyawan yang bagian produksi sampai saat ini juga belum ada yang karyawan tetap ya. Karena kita kerjasama aja sama ini sama pengrajin lokal. Dan kita hitungannya itu per onset gitu. Jadi makanya sampai sekarang kita belum mengurus legalitasnya. Karena bingung juga untuk buat ininya banyak data-data yang diperlukan juga. Yang kedua juga kita bingung untuk masalah perpajakannya. PPH bulanannya terus ada yang SPT tahunannya gitu. Takutnya malah pengurusan PT ini tahun-tahunya malah jadi merugikan di pihak kita. Untuk kondisi saat ini gitu. Mungkin itu aja. Oke. Boleh langsungin jawab Pak Rika? Oke. Pertama-tama senang banget ngelihat presentasinya Jimmy gitu ya. Karena aku paling passion kalau ngelihat teman-teman punya geliat. Ngerjain sesuatu yang walaupun kita sebut UKM. Tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu ya. Terus udah terbukti Jim dari 2015 gitu ya. So you've been surviving for the past 5 years gitu. So congratulations. You are already becoming inspiration here. Tadi saya mau langsung jawab aja ya. Jadi sifatnya jadinya tidak jadi mengomentari PG-nya. Tapi lebih memberikan pendapatan tentang pertanyaannya Jimmy ya. Yang pertama apakah sebaiknya Angel atau bagaimana gitu. Jelas option Jimmy menjadi sangat terbatas. Kalau Jimmy tidak punya legalitas. Jadi pada akhirnya hanya bisa lari kepada perorangan. Perorangan memang kita biasanya sebutnya sebagai Angel. Tapi definisi lebih lengkap dari Angel tuh sebetulnya adalah Mereka yang ada network dekat kita. Jadi kita mereka believe-nya tuh sama saya sebagai foundernya. Believe juga sama bisnisnya. Tapi mereka tuh chip in karena lebih kepada kita punya relasi. Misalnya kayak keluarga gitu. Atau memang network detik banget deh dulu bekas bos kita misalnya. Dulu kita kerja gitu. Itu definisi sesungguhnya gitu ya. Maka sekarang juga ada firma-firma yang menyatukan Angel-Angel ini. Yang sifatnya mau chip in pribadi di bisnis-bisnis yang betul-betul pre-series. Itu ya kayak misalnya Jimmy karena belum melibatkan teknologi sama sekali gitu. Iya. Tapi bagi saya yang lebih penting untuk Jimmy consider bersama dengan co-founder satu lagi Ataupun tim inti bertiga adalah Whether you really need this injection. Karena mencari investor itu kan sebenarnya mencari tambahan modal. Iya. Bukan supaya kerem, supaya diliput berita, supaya bisa ngambil gaji dari perusahaan sendiri. Bukan. Tapi perlu penambahan modal. Nah pertanyaan yang lebih besar kenapa saya butuh penambahan modal? Modal yang saya perlu berapa? Tambah modalnya. Kalau saya tambahin modal segitu, saya bakal mencapai apa? Itu baru lebih penting untuk menjawab Sebenarnya datangin investor lebih untung apa lebih rugi. Let's say. Kalau sebenarnya sekarang kamu menjalankan bisnis yang sudah sustain Sudah lima tahun dengan konsep yang seperti ini. Lalu profitable. Ada profitnya. Terus profitnya bisa buat ngeburuh terus biar jadi tambahan modal usaha, tambahan modal usaha, tambahan modal usaha. Dan kamu tetap bisa scale sesuai dengan hatinya senang gitu. Cukup deh segini scale-nya gitu ya. Artinya kan kamu bisa survive karena profitnya kamu. You don't really need the capital. Tapi let's say you have a very big dream. Saya nggak mau nih cuman online doang. Saya mau buka gerai di setiap provinsi. Buka gerai itu nggak berarti buka toko ya. Gerai itu sekarang bisa cuman kayak komputer gitu loh. Orang bisa klik online gitu. Jualan di situ, belanja di situ. Any definition of gerai lah. Terus saya mau saya punya affiliate marketing semua ada di setiap bupaten kota. Saya mau apa. Nah itu hal-hal yang kamu projection, proyeksi. Saya mau mencapai ini sehingga untuk ini saya butuh modal segini. Dan nggak mungkin saya peroleh melalui modal profitable doang. Di situ kamu bakal butuh injection. Permodalan orang. Saya butuh modal segini karena saya akan mencapai ini. Itu yang namanya bisnis plan. Tadi tanya nama Wesley ya. Bisnis plan yes or no? Definitely yes. Ini baru namanya bisnis plan lah. Kalau sudah yakin dengan itu baru kita kembali lagi. Jimmy mau yang pilihannya terbatas atau tidak? Apakah ada tipikal-tipikal angel yang Jimmy tahu itu dapat memberikan modal sebesar itu? Atau tidak? Kalau tidak ya mau nggak mau kan harus memperluas gitu. Ke venture capitalist gitu. Atau ke tingkat yang lebih gede lagi corporate investment. Atau bahkan investment yang sifatnya dari luar negeri. Karena modalnya tidak mungkin dihimpun oleh angel saja. Itu sudah terbatas loh tiket size-nya loh. Gitu. Nah kalau sudah seperti itu mau nggak mau harus berani untuk mengurus legalitas ya. Gitu ya. Tolong kamu sekarang sudah kenal kami. Ini hilangkan para sangka bahwa dengan mengurus PT jadinya kelilit pajak. Justru kalau nggak ngurus PT kamu punya penghasilan pribadi yang harus diakui. SPT perorangannya harus akui dapat dari mana. Dan pajak di perorangan itu kan sifatnya ngitung progresif. Punya pasangan bekerja berapa. Punya pasangan tidak bekerja berapa. Punya pasangan bekerja punya anak dua berapa. Progresif kan beda-beda. Sementara PT itu ada fasilitas pajak. Misalnya insentif pajak 0,5%. Jadi mau apa namanya berapapun profitnya dia nggak lihat. Tapi dia lihatnya pokoknya dikenain 0,5% aja gitu. Tiap bulan. Ada insentif-insentif seperti itu. Yang justru lebih aman karena kamu pisahkan antara ini kekayaan pribadi atau keuntungan pribadi. Yang harus diakui di SPT perorangan. Dengan kekayaan usaha. PT itu paling enak lagi. Kamu bayar PPN. Kamu pakai jasanya siapa gitu. Desainer. Terus suruh bayar PPN gitu ya. PPN-nya bisa di restitusi. Buat pembayaran pajak. Banyak sekali fasilitasi. Nah kami ketahui bahwa stigmanya umum itu masih. Nanti kalau PT kena pajak. Bukan PT begitu lahir memang ada kewajiban melapor pajak. Tapi laporan pajak bisa nihil. Banyak sekali klien-klien yang menunjukkan laporan pajak mereka nihil bahkan untuk setahun setengah, setahun sampai dua tahun. Karena memang belum ada aktivitas usaha. Itu juga nggak apa-apa. Gitu. Malah akan setengah lebih aman dan optionnya lebih banyak. Kalau mengenai yang tadi misalnya kamu ragu-ragu karena bingung. Boleh dicoba masuk ke kontrak hukum. Kita kan konsultasinya gratis ya via chat. Dia akan bantu untuk data tuh nggak butuh. Karena butuhnya benar-benar cuma KTP sama NPWP. Tapi memang nanti harus siapin yang tadian. Nama PT-nya mau apa. Alamatnya di mana. Nah asal udah siap seperti itu. Di prosesnya online. Tidak perlu tetap buka. Dan udah pasti pro-UKM lah kalau untuk harga dan lain-lainnya. Jadi sebaiknya mulai mempersiapkan si legalitas. Dan kalau sudah punya PT enak. Bisa hire karyawan. Bisa kerja-kerja sama dengan pengrajin secara formal. Bukan perorangan. Perorangan tuh rentan. Kerjasamanya kenapa-napa yang disung dituntut itu pribadi. Tapi kalau kamu punya PT yang dituntut nggak mungkin Jimmy. PT-nya aja sana berperkara. Itu jauh lebih aman gitu ya. Terus juga tadi saya mau saran sedikit. Jadi kamu tahu bahwa kehilangan 80%. Atau itu namanya churn rate. Nggak jadi beli. Itu based on apa. Dan dilihat ilangnya karena apa. Karena ilang tuh nggak berarti. Gara-gara saya nggak ada representatif. Belum tentu. Bisa jadi ilang tuh karena oh desain saya kurang sesuai. Atau saya iklannya apa. Pas di klik masuk ke landing page. Barangnya di mana tuh. Jadi nyasar. Itu bisa jadi. Jadi mesti diteliti dulu si 80%-nya itu gara-gara kenapa. Sebelum buru-buru memastikan bahwa ini gara-gara saya nggak punya perwakilan nih. Sebelum keluar kata-kata bahwa ini butuh tambah modal. Atau butuh tambah resource. Itu yang paling penting. Karena pada akhirnya bisnis kan profitability sama market share. Dua itu aja. Oke. Oke. Thank you Mbak Rika. Untuk Jimmy. Thank you. Thank you Mbak Rika. Untuk. Untuk. Bagi teman-teman yang lainnya. Yang mungkin masih baru nyoba. Atau mungkin sudah jalan beberapa lama. Untuk bisnisnya ataupun startupnya. Nah. Sekarang kita udah tiba di penghujung acara. Sebelum kita closing. Nanti kita mau foto dulu. Untuk semuanya. Untuk kenangan-kenangan. Sesi ini juga sudah kita rekam. Dan nantinya akan kita posting di YouTube channel kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nanti merasa bahwa sesi hari ini sangat bermanfaat. Dan mau di-share juga ke teman-teman lainnya itu boleh. Lalu untuk salah satu value dari startup grind adalah. Make friends not contact. So we want to be your friends. Jadi di sini kita udah bikin chat group di telegram. Jadi teman-teman boleh cek di chat boxnya. Udah saya kirimin linknya untuk startup grind Medan. Jadi nanti di situ kita bisa sharing lebih lanjut lagi. Dan untuk informasi lainnya seputar startup nanti akan kita posting di situ juga. Terima kasih sekali Mbak Rike Caroline dari kontrak hukum. Thank you very much for your time. Terima kasih untuk waktunya juga wisely yang sudah moderasiin. Terima kasih Trevi yang udah membantu kita untuk arrange semuanya dengan sangat baik sekali. Terima kasih untuk kontrak hukum yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa konsultasi lebih lanjut lagi ya. Oke. Oke lalu di sini saya juga mau sekalian memperkenalkan ada Victor. Lalu Jesslyn. Lalu ada Dion di sini yang volunteer kita. Terima kasih juga untuk bantuannya. Dan juga ada Denny yang hari ini tidak bisa ikut. Oke aku serahin ke Jesslyn. Gimana Jess kita untuk fotonya? Jadi mohon bantuannya untuk turn on video ya teman-teman. Biar aku bisa bantuin fotoin. Oke. Pada ngilang biasa. Biasanya kalau udah saya sini pada ngilang. Oke semuanya buka videonya ya. Oke. Oke. Udah semua ya. Kayaknya udah. Oke. Udah bisa ya Jess? Satu, dua. Oke. One more. Oke. Satu, dua. Tiga. Oke. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you Mbak Ricky. Oke. Terima kasih. Oke. Demikianlah acara Sarabgan Medan sore hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga nanti untuk event-event berikutnya bisa ikutan lagi ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye bye. Bye. selamat menikmati